Bank Indonesia mengedukasi masyarakat cara sederhana membedakan uang asli dan palsu di lapangan Bajra Sandi Renon dan Pasar Bali. Dengan sosialisasi ini, masyarakat diharapkan lebih teliti dalam setiap transaksi keuangan untuk memutus mata rantai peredaran uang palsu. Sejumlah petugas dari kantor perwakilan Bank Indonesia wilayah 3 Bali Nusa Tenggara mengedukasi masyarakat cara membedakan antara uang asli dan palsu. Dari segi fisik, uang asli memiliki sejumlah perbedaan mendasar dibanding uang palsu. Di antaranya, benang pengaman, logo Bank Indonesia, dan tekstur kertasnya. Dengan sosialisasi ini, Bank Indonesia berharap masyarakat bisa membedakan uang asli dan palsu tanpa menggunakan alat. Jika sudah paham cara membedakan uang asli dan palsu, masyarakat diharapkan akan lebih berhati-hati dalam setiap transaksi keuangan. Tentu masyarakat bagi yang sudah memiliki pengetahuan itu, dia bisa menolak segala mana mereka memperoleh uang yang tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang buka itu sendiri. Kita harap lebih banyak ke pencegahan lah kira-kira mungkin. Meski peredaran uang palsu di Bali belum dalam level mengkhawatirkan, Bank Indonesia tetap melakukan upaya pencegahan supaya masyarakat tidak dirugikan. Sosialisasi ini juga sebagai salah satu upaya Bank Indonesia memutus mata rantai peredaran uang palsu di masyarakat. Selain menggelar program edukasi ke masyarakat, Bank Indonesia juga memamerkan beragam koleksi uang kuno yang digunakan sebagai alat pembayaran puluhan tahun silam.